Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham DMMX Mas Bro, Digital Media Tama Maksima yang udah istilahnya collab ya Amarance Entertainment ya bagi yang suka sama Rafi, mesti beli nih sahamnya coba kita benda aja ya ada apa sih dengan DMMX ini? kok bisa melesat gitu ya? nah, ini adalah perdagangan kemarin hari Jumat ya DMMX adalah salah satu dari sedikit saham yang naik di hari Jumat semua saham itu rontok hari Jumatnya ya kecuali beberapa ya termasuk DMMX ini yang malah naik ya kalau dilihat di sini Mas Bro dia itu diakumulasi sekitar ya, sesi kedua sesi kedua itu baru diakumulasi Mas Bro dan kita lihat di sini untuk chart dari DMMX Mas Bro ya ini sebenarnya belum lama ya untuk perusahaannya itu DMMX kita lihat DMMX ya ini namanya saham teknologi ya sekarang itu lagi digandrumnya sama teman-teman investor gitu jadi dari tahun 2019 kalau kita lihat di sini memang dia itu sempat sideways ya dari apa namanya di sini nih ya gitu-gitu doang gitu pergerakannya dan meledaknya ya di sini nih Mas Bro sejak tahun 2021 Januari ya dan gedenya itu sejak bulan Maret ke sini Maret, April itu langsung boom gitu ya ya mungkin karena ya kita dibarengi dengan apa namanya saham-saham digital yang saham-saham teknologi yang lain lah NG, DD, DCI, ION semuanya apa namanya itu naik gila-gilaan nah ini ikut-ikutan gitu namanya digital media tama ya terus di sini kalau Mas Bro lihat ya nah ini kan masih volume-nya masih gede ya dikenaikan di sini nih nah ini memang udah sampai ke apa namanya puncak tertinggi ya cuman dia nggak kuat bro disini kita kasih garis disini nah disini nih nah ini kan ada ekornya tuh ada ekornya nggak kuat terus dia turun lagi kalau seperti ini apakah besok mau turun nah kita nggak tahu ya karena memang volume-nya juga masih gede bisa aja dia break gitu tembus gitu ya bisa aja karena emang disini faktanya dia kemarin nggak kuat terus turun lagi kalau dilihat kita lihat dulu dulu untuk Broker Samerian DMME harga udah di atas angin apakah mau dikejar Mas Bro silahkan saja dan DMME kini masuk ke indeks ISSI tadi saya cek wow indeks haria nanti saya bisa beli nih tapi saya lihat dulu nih tak lihat dulu karena saya lagi mantau ICBP dan INTP ada dua saham itu yang saya pantau dan saya pengen entry tapi tak tunggu dulu nunggu yang harga paling murah gitu oke saya lihat disini ini untuk PR-nya ya gede banget tinggi banget PR-nya 333 dan untuk PBV-nya udah ketinggian menurut saya Mas Bro PBV untuk saat ini dengan harga 1400 kan sahamnya itu PBV-nya udah 15 kali ya tapi kalau dibandingkan 8G atau DCII ini masih di bawah lah ya nama saham teknologi nggak tahu di bawah terbang semua saham teknologi kalau saya udah ketinggian saya nggak berani ngejar Mas Bro ya mungkin kalau yang suka ngambil-ngambil risiko yang seneng berdebar-debar hatinya ya mungkin diambil bisa kalau saya sih nggak suka seneng yang sangka-sangka jaslu udah lah nggak apa-apa lo untung banyak deh nggak apa-apa main saham gue ringan nggak apa-apa yang penting saya tenang gitu beli saham yang menurut saya itu mantep gitu aja 100% untung gitu ya sih kalau saya sih oke ya walaupun waktunya lama tapi yang penting duit saya tuh aman dan saya nggak berdebar gitu kalau saya kalau saya beli saham seperti itu Mas Bro kita coba lihat disini untuk ekuitasnya ekuitasnya sebenarnya tahun 2019 ke tahun 2020 itu sama aja Mas Bro naik dikit banget cuman berapa nih 13 8 miliar ya terus untuk net profit net profitnya itu ya untung double dari 16 miliar tahun 2020 ke 31 miliar mungkin ini prospek ke depan progressnya bagus ya tapi menurut saya terlalu kecil ya keuntungannya daripada modalnya gitu maksudnya dia itu makanya PRnya gede banget PRnya 300 kali ya untuk utangnya juga sedikit ya tapi ada kenaikan tadinya 0,05 sekarang jadinya 0,17 kalau dilihat harga sahamnya kalau menurut saya sih ini udah ketinggian harganya tunggu turun aja dulu ya tunggu koreksi dan beli lagi gitu ya kita lihat coba broker persamaan ya oh iya kita coba lihat di sini ada apalagi di sini nggak ada target price nggak ada company profile apakah ada Raffi Ahmad di sini nggak ada di sini shareholdernya itu dimiliki oleh PT MNFG Indonesia 27% terus ada PT Soteria 13% dan PT Jaya Distributi Distribusi Retail 23% dan Bank of Singapore 6,3% berarti ini kalau ditambah-tambah kesini berarti publicnya berapa itu 27 tambah 240 sekitar 30% untuk public oke untuk Ipo pressnya 230 sekarang udah 1400 ya gila udah naik tinggi ya oke kita coba lihat untuk broker summary-nya DMMX DMMX kita coba lihat hari Jumatnya hari Jumat saja nice waktu naik itu siapakah yang mengakumulasi DMM ini wow apakah ada asing ternyata tidak jadi yang paling banyak itu di oh ada asing YP mas bro jadi untuk lokal ya TF itu lokal dia itu akumulasi 286 ribu lot dengan valuasi 39 miliar dia punya average 1393 terus untuk YP ya itu akumulasi segini 234 ribu AK AVG-nya 1320 terus ini YP juga jualan loh mas bro jadi YP itu juga jualan jadi dia beli terus dijual dengan 1374 disini udah take profit ya si YP jadi YP itu kayaknya dia fast trading aja orang luar negeri itu makanya kok orang luar negeri kok apa namanya invest di ginian gitu ya ternyata dia memang cuman trading ya gak nyimpennya jadi fast trade satu hari ngopet jadi dia itu beli segini dengan apa namanya AVG-1300 dijual 1374 berarti dia untung 50 rupiah per lembar saham mas bro ya udah untung ya mungkin untung 45% gitu dia jual lagi nyopet orang luar nih terus kalau dilihat AK AK juga dia akumulasi 64.000 yang dijual 68 disini itu AVG-nya belinya 1333 dijualnya 1335 berarti dia cuman naik 2T 2T mungkin 1 persen 1,5 persen gitu nyopet lagi jadi orang luar negeri pada nyopet ternyata mas bro kalau dia BK BK juga iya nih 55.000 dijual 58 dia itu belinya 1394 terus dijualnya 1318 nyopet tapi rugi tapi mereka udah nggak punya loh mas bro jadi hasilnya orang luar negeri itu nggak punya barangnya nih udah pada fast trade semua ya hari ini beli langsung jual jadi yang JP dan AK itu untung yang BK itu rugi terus kalau yang TF masih nyimpen nih ya jadi istilahnya DMMX ini di akumulasi atau di koleksi oleh investor lokal mas bro investor luar negeri itu hanya beli terus jual nyopet doang ya kalau seperti itu ya untuk broker summary-nya coba kita lihat dari tanggal 1 saya seneng aja kalau lihat seperti ini nice tanggal 1 ini mas bro bah untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 18 ini disini YP YP beli 1,4 miliar lot dengan APG 1280 tapi dia jual 1,3 miliar lot berarti dia masih punya dikit untuk YP 1,321 jadi YP itu dari awal bulan sampai sekarang itu udah take profit sekitar berapa ini kalau di 13 1280 mungkin sekitar 80 rupiah per lembar saham jadi istilahnya orang luar negeri itu gak simpen banyak nih saham dari DMMX kebanyakan yang nyimpen tentu aja lokal TF aja ini ya dia TF beli 1,2 miliar lot eh 1,2 miliar lot bener ya terus dijual 396 ribu berarti dia masih punya sekitar 600 ribu lot untuk TF untuk PD Indopremier juga 400 dijual PD udah gak ada berarti temen-temen yang di Indopremier yang dari awal bulan beli udah dijual semua jadi yang masih nyimpen itu adalah TF mas bro untuk orang luarnya juga udah gak nyimpen oke bisa disimpulkan apa kalau udah seperti ini kalau saya nih baca broker Samary yang seperti ini ini kemungkinan kemungkinan ini akan turun mas bro kemungkinan ya karena memang apa namanya orang luarnya cuma nyopet dia gak nyimpen gitu orang luarnya itu gak nyimpen ini kebanyakan nyopet-nyopet aja gitu jadi istilahnya nyopet-nyopet gak disimpan dan kalau dilihat dari apa namanya dia gak kuat nembus garis kuning ini ya gak kuat nembur garis kuning kemungkinan besok ya kita gak tau ya tapi kalau menurut prediksi saya ini akan merah dulu besok mas bro setway aja disini bisa setway dulu bisa turun bisa setway terus naik nanti gak tau ya pokoknya kalau menurut saya sih besok masih gak bisa nembus lagi tapi coba mas bro lihat aja dan apa namanya mas bro analisa sendiri lagi karena memang kalau dilihat dari AVG nya itu teman-teman itu pada nyimpen di bawah penutupan disini penutupannya adalah 1400 tapi kalau mas bro lihat yang nyimpen paling banyak kita lihat nyimpen paling banyak aja deh yang nyimpen paling banyak itu hmm DMMX tapi gak langsung dibahas bro bro ah yang nyimpen paling banyak itu adalah TF itu aja dia punya rata-rata 1393 kalau kita dari 1 tanggal 1 TF nya berapa nih rata-ratanya kalau dari tanggal 1 TF nya itu 1333 berarti kan udah lebih rendah daripada harga penutupan mas bro nah berarti mungkin saja besok hari Senin si TF ini mau take profit ya kalau TF siapa namanya ya bener TF itu mau take profit berarti kalau dia take profit dan jualan terus otomatis kan harganya turun bro oke itu ya namanya supply and demand kalau misalnya kebanyakan yang jual yang beli dikit kan harganya turun ya kalau kebanyakan yang beli yang jual dikit kan harganya naik kan gitu kalau disini oke mungkin seganjian mas dari kita jangan lompat untuk like subscribe sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati